Intro Oke guys, balik lagi ke channel BuzzKlemons Kita bakal ada konten magic chest ya kali ini Gue pengen kasih tau ke kalian Kalo disini gue pengen pake Talent Egy yang ketiga guys ya Jadi kalo kalian bertanya, bang kenapa gue kalo main magic chest itu Barangnya serut banget Kalo kalian pengen punya barang yang banyak Item-item yang banyak buat di late game Dan ini adalah salah satu cara ya Buat bermain Egy yang ketiga Skill ketiganya Yaitu pada saat kalian mempunyai slot ke-8 Kalian bakal dapet tambahan 1 kristal dan juga 1 item Kristal itu apa aja ya Bisa kristal dragon, bisa empire Ataupun bisa dapet tambahan copy buat hero-hero kalian Jadi kita langsung saksikan saja ke dalam permainannya Oke guys, seperti biasa ya Kita kalo misalkan main magic chest Biasanya akan membiarkan ya komputer yang memilihkan nomernya buat kita Karena biasanya kayak Itu kepercayaan aja sih Karena kalo misalkan kita udah dikasih apa ya kita mainin apa gitu Tapi disini kita udah dapetin 2mm sama ada 1 elementalist guys ya Dan menurut gua Satu tipe permainan yang cocok buat memainkan ini Memainkan apa namanya Combo ini Untuk mendapatkan Egy yang 8 slot ini adalah Combo magic Kenapa magic disini gua bilang Karena menurut gua magic itu cara mainnya simple Kalian gak butuh hero bintang 3 Hero bintang 2 semua aja boleh Karena pada saat kalian full item itu Kalian itu akan mendapatkan 2 tambahan level dari elementalist Jadi kayak kalo kalian level 2 semua pun Itu ujung-ujungnya akan kalian mempunyai 2 yang level 3 ya Jadi bintang 3 nya ada 2 Jadi menurut gua itulah kenapa alasan cocok banget buat dimainin disini Tanpa adanya level 3 Kalian pokoknya kumpulin duit Nabung, naikin slot, naikin slot, naikin slot Gimana caranya jangan mati di early gitu guys Dan disini gua bakalan coba ambil Argus guys ya Buat tambahan ketahanan di awal Karena disini kita liat damage nya gaada ya Dari Chow ya biasa-biasa aja Disini gua emang cari dari combo erudisio nya aja Supaya gua dapet tambahan gold Dan gua disini udah pasti ya Gold gua 9 Terus gua kalo kalah pun Gua dapet tambahan gold dari DG nya sama Chow Itu minimal 1 Jadi udah pasti 10 coin Gua dapet interest 2 Dan itu yang kayak awal-awal bener-bener gua incer Dan awal-awal Kalo kalian pengen dapetin item ya Kalo main cara kayak gini Dapetin item bukulah, dapetin item concentration energy Atau bahkan buat combo seperti ini Menurut gua gua bakal saranin untuk ambil Aurora terlebih dahulu Karena kan Aurora itu elementalis dan juga match Jadi kalian bisa kayak all in one gitu Bisa kayak pake 6 deal bro Bisa nyalain 4 elementalis Sama nyalain 3 magic Jadi itu penting banget buat dapetin Aurora di awal menurut gua Dan disini bakal menunggu aja gua ya Udah 16 duitnya Disini gua punya Chow Kalo gua menang kan 17 tuh Kalo misalkan dapet dari EG2 Gua bakal jual Chow nya kayaknya Supaya dia dapet 20 coin Interestnya dapet 4 Dan itu akan mempercepat kita untuk naikin level terus Dan kita bakal liat disini ya Argusnya disitu lumayan ya buat TBM badan Karena disini emang gua tujuannya pengen kalah Tapi kalo bisa tuh kalahnya jangan banyak-banyak ya Kalo bisa tuh kayak kalahnya tuh 2 aja 2-2-2-2 setiap round Itu menurut gua paling plus lah Nah itu kan gua dapet tambahan 2 gold ya Dari erudisio nya Tapi sayang banget gua kalah game nya Jadi kita gak bisa jual Chow nya Percuma gua jual Chow nya gitu Kalo misalkan gua tadi Chow nya Perlu dijual ya gua jual aja Dan disini gua mendingan simpen Chow nya 2 ya Karena sama aja Siapa tau bisa dapet level 2 Chow kan lumayan Bisa gua tahan di awal-awal Disini Zaz Sepertinya bakal bisa menjadi pilihan juga Kalo kalian pengen ya buat kuat di early Tapi disini kita liat apa yang akan dimasukkan Gua langsung beli slot aja disitu guys Tanpa ragu-ragu Karena disini juga kita duitnya walaupun unanaki level masih 19 Jadi dengan adanya erudisio Tentunya kita udah bisa ngamanin ya 20 coin disini Yang tentunya akan membantu Untuk Di berikutnya guys Kalo lawan Assassin emang susah guys ya Kalo kalian emang pengen menang di awal Ya kalian gak bakal bisa dapetin item Kalo mau cara menang tuh sebetulnya gampang guys Ambil Assassin Kalo enggak kalian ngambilin Wrestler Sama Summoner Itu kayak kuat banget di awal guys Gak usah diragukan lagi tuh Ambilin Chow Masha Terus pake Digi Pake Zaz Itu udah kayak banteng gitu kan Disini ada buku Jadi kayak wah gua seneng banget nih dapet buku Kita ambil buku aja dulu guys ya Karena Let game menurut gua Untuk apa ya Untuk combo magic ini Concentrate energy Penting Penting banget Tapi menurut gua buku itu Lebih penting lagi guys Lebih penting lagi Karena emang Tujuan kalian itu Kalo main magic itu Adalah burst di awal Jadi Adanya buku Tentunya bakal ngebantu banget Disini bakal ambil pale Ngambil Eudora Semua hero-hero elementalis Bakal kita amanin Dapet Esmeral-nya juga Valenya juga gua amanin Disini sepertinya saatnya Untuk menjual Seorang Siapa tuh Argus ya Karena Argusnya gak butuh Dan disini Sayang banget Hero-nya gak ada yang penting Buat dikasihin Ini guys Argusnya masih gua pake disini ya Karena disini erudisio-nya Gak bakal gua pake lagi Koin gua udah cukup banget Dan hero-heronya gua juga udah dapet banyak Jadi gua bakal singkirkan dulu Combo erudisio-nya Disitu Argus ya Tujuannya buat tahanin aja sih Tujuannya biar kayak gak mati cepet Sehingga kayak Backliner-backliner Mage gua tuh bisa sempet Ngisi energinya ya Eudora Bisa sempet petir Terus si Siapa namanya Valenya juga bisa sempet Keluarin skill terus Dan disini Dan disini kita liat Hayabusa bakal dibunuh Sepertinya Sama seorang Eudora Dan satu lawan satu Disini gua masih kalah Setau gua Jadi kalah Bakal ada Loose trick ya Eudora 5 Dan kita bakal liat Di feed goldnya Plus 13 disini Udah 40 Kita bakal bisa upgrade lagi disini Chang'e gua bakal ambil Yudora bakal ambil Argusnya Kayaknya udah saatnya dijual Dih boss ya Naikin level Duitnya 20 lagi Masukin semuanya guys Ada 3 match Ada 2 western desert Ada 2 elementalis Jadi udah cukup kuat disini Sepertinya Dan disini sayang banget Belum ada area Ya Chang'e nya bakal Gua pakein buku Sepertinya Karena disini sekarang Kalau kalian masukin buku Ke Esmeralda Ya kurang burst juga sih Udah gitu efektif Gitu ya menurut gua Dan disini Eudora bakal berada Di depan Untuk coba ngajar Disini gua masih gak mikirin Kalau mau kalah Ya kalah gitu guys Yang penting tuh Paling gak tuh sisanya Satu Sisa dua Gitu ya Jangan terlalu banyak sisanya Supaya kita ntar Diliat gamenya Istilahnya masih punya Napas Punya napas Cebret Tenang disini Kita bisa sih bertahan Di skor 65 Dan disini gua coba Penasaran gak sih Kayaknya apakah gua bakal ambil Valirnya disini Bakal gua ambil tentunya Dapet tambahan Satu lagi elementalis Tinggal Nunggu yang namanya Aurora Disini gua lebih milih Untuk masukin Satu Valir Dibandingin dua idora Karena disini Valirnya tuh Western Desert juga Jadi bisa tembe Makanya disitu gua tarok Valirnya agak sedikit Di depan Esmeralda di kiri Supaya tuh Dua-duanya tuh punya Apa ya Sedikit tahanan Karena dia bisa Kasih efek miss-miss gitu loh Kalau misalkan ketemu MM Ketemu Fighter Nah disini Sepertinya bakal Satu-satunya pilihan Buat Komposisi gua adalah Necklace of Durance Karena emang disini Gua pake magic Gua lagi gak mikirin Armor dulu Karena disini Mungkin gua bakal ambil armor Kalau Esmeralda nya Gapet concentrate energy Tapi kalau dia gak dapet Gua kayaknya bakal Skip aja Masukin ke damage Disini Valirnya Sudah level 2 ya Tentunya berguna banget Disini Valir level 2 Kenapa berfina Karena disini Kalau kalian main Elementalist Itu kan dia naikin level Yang paling rendah Jadi kalau misalkan Ada Valirnya udah level 2 Dia gak mungkin Naikin Valir lagi Bahkan sekarang Valir gua Bisa dapet Di level 3 Jadi lumayan banget Disini Gua meratakan aja Ke bawah Supaya Damagenya bakal masuk ya Disini kan Valir Ditarak paling ujung Dia sekali sembur Bisa kena rame-rame Sembur Valirnya Mesrot Mesrot Kena 3-3 Jadi Kayak posisi Valir Menurut gua Salah satu yang penting Kalau kalian tarak di depan Mungkin dia bakal sembur Lurus ke depan Ke kirinya Ntar kayak gak kena Disini bakal ada No signal Bentar guys Soalnya HP gua low bad Jadi Maklum-maklum aja Dan disini kita berhasil Menangin ya Udah mulai di Ke round Berapa nih Ini round setelah Mungkin round 8 Atau round 9 Masih lumayan bisa menangin Disini sebetulnya Gua gatel banget Gua gatel banget Pengen Nge-gacha Tapi Ya namanya kalian Match ya Kalian kan butuh slot Kalian butuh item Jadi disini Coba untuk menahan diri Jadi kalau Ya kalian lihat Aduh bang Hero gua suram-suram banget nih Bintang 1 semua Kalian harus sabar-sabar Tahan emosi Kalau kata orang Dan disini Valenya bakal Gua kasih buku Gak tau ini kebijakan Yang tepat atau enggak Soalnya disini Namanya Vale Tetep aja sih Kuatan cap Ke bintang 2 Kita lihat Valir disitu Bakal sembur Satu Lumayan ya guys Valenya disini Bakal lumayan Menjadi tanky Kayak bisa tahanin Damage Dan kita lihat Satu Lawan Tiga disitu Sepertinya Bakal mati kau Kita bakal menang lagi Disini Udah lumayan ya Kalau misalkan kita Di mid game gini Udah bisa lumayan menang-menang Tanpa menjadikan 6 mage Kaligus Atau 4 western desert Disini kalau ada Mino juga Menjadi pilihan bagus ya Soalnya Minonya bisa TBE-in Bisa langsung Ulti juga Rame-rame Dengan buku Jadi kalau ada Mino juga Pasti gua bakal Langsung secure Di menit-menit Kayak gini Level 7 guys Orang-orang Mungkin udah ada Level 7 juga Si Mega Mungkin dia dapetin Slot Tadi dapetin Slot Ini ya Slot Buat nambahin Hero guys ya Makanya dia bisa 7 Dan gua memilih Disini untuk Masukin Satu Valir lagi Karena DMC enak sih Area Jadi gua tuh Agak sedikit suka ya Sama Valir ini Dibandingin Vale Aduh Vale itu Kayak Gimana ya Mungkin dia enak Sisinya bisa kayak Ngangkat orang gitu Dan akan Ngesisi lumayan ya Sedetik Tapi tetap aja Kayak damage nya tuh Bener-bener gak kerasa sih Dibunuh karir Seperti ini Gue udah pasti kalah ya Cuma Gimana caranya kita Paling gak tuh Ngebunuh satu lagi lah Oke Disini Walaupun kalah Kita masih Cuma kena 3 14 Plus 4 Pas kena Akai Kena AB Disini ya Jadi cukup sakit Kita masih butuh Satu level lagi guys Mungkin akan kita Tabung satu wave lagi Ya Abis ini kan kira-kira Nambah duitnya jadi Berapa 25 tambah 13 38 Oh cuma 10 kali ini ya Soalnya kita defeat 35 Abis ini kita Sekali lagi mungkin Baru kita bisa Naikin level Disini gua udah pemikiran ya Pengen ngambil glowing Kalo gak ngambil slot Tapi gua disini lebih Untuk pilih Ngambil mino dulu Kenapa mino Karena disini mino Yang gua berasa Apa ya Gua tuh Posisinya terancam Gua tuh Udah Darah gua tinggal sedikit Jadi gua butuh Satu boostingan Yang dimana tuh Efektif banget Bukunya buat dipake Karena disini gua berasa Vale gua ini Gak ada rasanya Pake buku Juga percuma Jadi gua naikin disini Dapet 4 western desert Tentunya bisa nambahin Miss-miss yang banyak banget Ya buat Kalo misalkan ada Hero-hero kayak Assassin Kayak Mei Kayak siapa namanya Marksman Itu bakal bisa Sedikit ketahan Walaupun kayaknya gua Posisinya agak sedikit salah Mestinya gua Vale nya agak sedikit dimajuin Soalnya vale nya disini Berfungsi buat TB juga Kalo semuanya masuk damage ke mino Mungkin mino nya bakal Apa ya Unti nya bakal jadi Cepat udah mati duluan Kita liat disitu Gua juga masukin NOD nya ke mino ya Pengen ngasih burst damage Sebanyak-banyaknya langsung Di awal Tapi kita liat disini Emang gara-gara Emang magic nya belum 6 Jadi mino nya juga Kurang begitu merasa ya Damage nya Jadi kita bakal kalah lagi disini guys Darah kita tinggal 47 Tapi ga masalah Abis ini kita bakal dapet Tambahan 2 item lagi ya Karena kita bisa naikin slot 8 Terus kita bakal dapet Buka treasure box Dari EG nya Tinggal 36 darah kita guys Disini saingan kita Masih 80 70 50 Dan udah lumayan Dek-dek-keser ya Ini kalo tusun kan bahaya juga Emang permainan seperti ini Agak sedikit beresiko ya Mungkin Kalo kalian mau ikutin Kalian perlu tau juga Bahwa permainan ini resiko Dan disini gua udah mulai gacha guys ya Karena disini Apa ya Gua tuh Paling gak udah level 8 Karena menurut gua Mage itu Level 8 paling penting Yaudah gua tabungnya 10 10 aja Seharang gua ga bakal tabung 20 lagi Pada saat ada kesempatan Gua bakal naikin ke Level 9 Tapi untuk sekarang Kita perlu Hero Buat lengkapin 6 match kita Dan juga disini Paling gak bintang 2 semua Caranya Valir bintang 2 Kagura bintang 2 Supaya tuh elementalisnya berguna Buat naikin level yang lain Kali ini kita lihat Lumayan berhasil ya Minonya ulti Udah memberikan damage yang cukup sakit Disitu Satu persatu juga mati Tersisahaya busan sendiri Dan Kita bisa memenangkan Lawan assassin ya Gara-gara Minonya ultinya itu Damagenya udah 10 ribu ya Itu kayak Masih level 1 Barangnya juga belum Istilahnya dikompletin Kita dapet ada mirror 1 Sama empire crystal Disitu gua bakal ambil empire crystal Ya Ngambil Concentrate juga Kenapa gua ambil crystal Ya karena emang Disini gua Tujuan kontennya adalah Cari item sebanyak-banyak ya guys ya Jadi Kalo kalian pengen ngambil copy Gak masalah Ya Tapi gua disini lebih memilih Kenapa gua pilih crystal ya disini Karena emang gua Kontennya disini lagi cari item sebanyak-banyak ya guys ya Jadi biar kalian tuh Tau bahwa kayak Wow bisa dapetin item banyak nih Terus kayak empire-nya juga bisa lengkap Dan Disini gua pilih empire kenapa Karena disini emang kita pake heart rate Kita ntar bakal pake Odette juga Yang dia menggunakan Empire Jadi empire-nya bisa banyak Lumayan buat ngisap mana Di late game Dan Disini gua bakal kasih Koncentrate-nya ke Esmeralda Ya Koncentrate energy keluar lagi Terus ada empire crystal lagi Gua pikir ya Kenapa enggak kan Gua ambil empire crystal lagi disini Jadi empire-nya bisa Nanti ujung-ujungnya tuh ada Empat gitu ya Dengan adanya Si siapa namanya Dua crystal Satu heart rate Dan ada juga Satu dari Odette Jadi bakal ada Empat nih ya Jadi udah lumayan seneng lah Jadi ini Aurora tentunya membawa Angin segar Heart rate-nya bisa gua ganti Heart rate disini Masih gua simpan Karena kita belum dapetin 6 match Jadi kalo misalkan Ternah ada match Woy Odette Ada Elise juga guys ya Woy galau nih Kok ganti mana nih Masukin mana nih Masih bingung Soalnya gua udah dapetin 4 western desert Dan dapet 4 elementalis Jadi gua sabar-sabar dulu Disini Minonya bakal berharap ya Buat levelnya ditambahin Tapi sayang banget Disini minonya level 1 Gak gitu berasa guys ya Tapi paling gak udah matiin Paling gak Kayak setengah komposisi hero Daripada musuh Dan cebret Aurora Damage susulan 1 lawan Berapa nih 3 lawan 6 ya Gak mungkin menang mereka guys Makanya disini kita bilang Kita bisa menangin Dan Masih aman guys 36 HP kita Dan disini kita lumayan beruntung ya Dapet mino berkali-kali Gua dapet haritnya Kenapa disitu gua gak ambil Elise Ya mungkin ada salahnya juga Maksudnya gua ambil Elise Tapi disini Gua pikir tadi Gua dapetin harit Kenapa haritnya bisa Kombo empire Jadi gua males Masukin Si Siapa namanya Elise ya Jadi gua lebih memilih Talent empire-nya Lebih dibandingin Kayak gunanya Soalnya Elise kan enak juga tuh ya Kalau misalkan light game Dia bisa masuk ke arah baling belakang Minonya ulti Ntar ada Sama odet juga Jeder 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 Ilang kan Terus nyanyi deh odetnya guys ya Tinggal sisa satu Itu kayak tinggal Bersih-bersih aja istilahnya guys Kalau kayak gitu Pelope disitu bakal dibunuh Kita lihat itemnya baru berapa Kita Satu, dua, tiga, empat Lima, enam, tujuh Berapa tujuh ya Udah itemnya Apa lapan Dan disini Kita lihat champions Masih tujuh winning streak Ya kita Bener-bener gua disini Udah mulai pay attention ya Sama Apa yang dimainkan sama champion disini guys ya Minonya Ada kemungkinan buat level tiga Jadi gua bakal ambil terlebih dahulu guys Gua masih menunggu momen Dimana gua bakal masukin Valir disini Buat ngumpulin level Karena Valirnya begitu masuk Tentunya gua bakal dapetin Empat western desert Yang bisa ngelawan MM Disitu kita lihat Kaguranya Pake Kagura Bug ya guys ya Jadi disini kita gak pake Gatot Bug Kita gak pake apa guys ya Cuma pake Mino sama Odet aja guys ya Untuk kombo kita disini Kita lihat disini Minonya pake buku Odetnya disitu kena gebuk Tigreal Jadi dia gak bisa ulti dari tadi guys ya Gua jadi menunggu ultinya Tapi sayang sekali Odetnya berada di tengah Kena sama Tigreal pas-pasan Jadi disini gua harus kalah dulu guys sama champion Yang menjadi Apa ini namanya Saingan terberat gua lah bisa dibilang Karena disini Dia darahnya paling banyak Masih lancar-lancar aja Dan dia Menggunakan bug Pake bug Terus dia pake Si siapa namanya Pake The King ya Jadi dia tuh Bakal Bisa ultinya terus-terusan Kalo misalkan dia nge-bug gitu Dan kita lihat disini Gua memutuskan buat ambil slot ya Walaupun kayak kontennya Kontennya itu cari barang sebanyak-banyaknya Tapi disini gua berasa Ini gua Kalo gak ada slot Mati gua ya Gua mati nih Jadi gua kayak Sadar diri juga Dan gua disini Amangin slot Dan masukin Valirnya Valirnya masuk Woi Valir masuk Valir Dan disini Kalo misalkan Valirnya masuk Terus gua dapetin slot Berikutnya lagi Gua bisa masukin Yudora Disini mungkin Minonya gua jual ya Kalo gak salah Minonya gua jual Masih coba Ngatur-ngatur barang Disini Odete gua kasih Lifesteal Gua kasih NOD Terus masukin Valir Apakah Bakal gua jual sekarang Guys Minonya Sepertinya Masih menunggu Pengen lebih aman Gak pengen All in Duitnya Habis semua ya Liat ya kalian ya Si Cloud ini Sekali kena gempa Hilang semua Belum ODT nyanyi guys ya ODT nyanyi Ngeeng Mersih guys ya Bulti lagi Minonya Duh 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 Buyar guys ya Darahnya dari 4-6 Langsung ke 16 Jadi emang itu kelebihan Kalo kalian tuh punya buku Ini gua tuh cuma punya buku Gua tuh ntar Punya konsentrat Kalo gak salah Tiga apa ya Jadi kayak Makanya pengambilan buku Di awal itu Menurut gua penting banget Mendingan kalian punya Tiga buku Daripada punya Tiga konsentrat Kalo menurut gua gitu Buat permainan magic ini Dan kita liat Gua masih mencoba Untuk mencari-cari Gak sih ya Paling gak Untuk mendapatkan Odette Kalau gak Aurora Supaya Semakin banyak Ini gua seneng banget nih Semakin banyak Yang level 2 Itu semakin enak Karena sekarang Kagura gua udah masih level 2 Semuanya level 2 nih Kalo kayak gini Kalo Kagura gua ntar level 2 Pasti ada 1 Yang bintang 3 Jadi kayak itu Suatu kelebihan menurut gua Buat permainan magic ini Karena kalian Yang dibutuhkan Hanyalah 1 aja guys ya Yang bintang Disini gua pake langsung Sepatu mananya Dan juga buku Di Mino Supaya dia emang Instant ulti Supaya darahnya sekarat semua Jadi tinggal Di finishing sama Odette aja guys Disini gua juga gak ngerti Linknya Dragon Pake 2 crystal dragon Kan lumayan aneh Kita akan Satu melawan satu Melawan champion Disini guys ya Bakal ada natas Sebentar disini Untuk mendapatkan Satu item lagi Gua berharap banget disini Buat mendapatkan buku Dan Kita bakal lihat ya Apa kita bakal dapetin buku Atau enggak Karena disini gua kayak Pengen taruh bukunya tuh Di Odette Dan di Mino juga Supaya dia bisa sinkron Sambil mental Sambil Uh lawannya buat semua Sombong banget dia biasanya Dipikir ini Udah pasti menang dia guys Pake bakagura guys Kita lihat disitu Dia menggunakan 6 empire Gua udah pelajarin Posisinya guys disini Mereka bener-bener Ata di tengah Kaguranya di tengah Terus dia punya Tigrel juga di tengah Jadi kalo misalkan Pengen taruh item di tengah Itu harus yang bener-bener Rasul ulti Mungkin supaya mencegah Tigrelnya tuh Motong Disini ada empire crystal lagi Jadi gua pikir Why not ya Pake empire crystal lagi Dan gua disini berasa Pengen ngambil sky guardian Juga percuma gitu Soalnya kalo pake bug Gua gak bakal gerak Jadi gua gimana caranya Disini masukin magic power Sebanyak-banyaknya Dan gua ngambil lagi-lagi Concentrate energy Padahal gua berharap banget Bisa dapetin buku Dan kita bakal lihat Apa yang akan gua lakukan disini Ya sudah ada beberapa item Disitu Dan masukin slot Tambahin idora satu Gua bakal pancing Atau pisahin idoranya Satu biji disitu Bakal ada dua hero Yang naik level Satunya bakal ke kagura Yang satunya bakal kemana Satunya bakal ke aurora Disitu Langsung ulti Kita lihat terkena Gini fair guys Tapi kita lihat Odetnya bakal nyanyi Terkena si kagura Iya loh Kaguranya disitu bisa mati Tapi kita lihat disini Hayabusa Bintang tiga Pake tiga item Emang gak ada obeng ya guys Dan disini kita lihat Hero gua semua Squishy swishy Gak ada satupun item armor Makanya disini gua bisa kalah Oh tapi dia juga mati ya Pas-pasan Jadi kayak Si minjanya tuh Bunuh kita semua Terus dia pas mati juga Itu hoki sih Itu menurut gua Salah satu kehokian gua Karena nanti Gua bakal ada kalah sekali lagi Yang kalian bakal lihat ya Sesaat lagi Tapi utung kalahnya tuh Cuma satu Nah kayak gini Ini udah kayak Paket komplit kita guys Soalnya kenapa Karena disini Gua tuh semuanya bintang dua Jadi dengan adanya Empat elementalist Gua bakal dapet Dua tambahan level Ke dua hero yang Paling rendah Jadi kita gak tau siapa Yang bintang dua Dua orang akan berubah Menjadi bintang tiga Kalau dapet ke Odet Bagus Dapet ke Mino Juga bagus ya Tapi kita sayang sekali Di match ini Gak dapet Kedua orang ini Kita masih menunggu Odet buat ulti Tapi disitu kita lihat Odet ultinya gak kena ya Ke arah Seorang Kagura Jadi itu yang kayak Bikin agak sedikit berbahaya Soalnya kita tau sendiri Ini pake bug ya Jadi dia tuh Darahnya nambah terus Tapi untung banget Disini alirnya bintang tiga Bisa finishing Dengan sangat baik Kalau misalkan tadi gua udah Itu tuh Kalau Kaguranya tuh Sama si Hayabusa nya hidup Gua tuh udah Pulang kampung Gak sih Jadi disini kita lihat Duit gua banyak Gua juga udah bingung Mau gacha apa Karena disini yang bisa gua cari Itu sebetulnya Cuma Mino aja guys Yang gua kumpulin tuh Cuma Mino Peluangnya buat dapetin tiga lagi Dan gua Gak punya copy sama sekali Jadi gua bakal lihat Disini Odetnya bakal gua pindah-pindah Mencoba untuk Mendapatkan Early Damage Disini yang bisa dibilang Supaya mental semua Dan Odetnya sekarang Yang gua kasih buku Dan juga shoes Supaya dia bisa langsung ulti Karena kita tahu Kaguranya di tengah Dan Kaguranya tuh nge stun Odet pun Odet itu kita tetap bisa kenain damage Kita taruh dua core strength di Mino Gua tahu itu kayak Bang buat apa Pasti yang dua core strength Gak ngepek Ya gapapa guys Yang penting tuh dapetin magic powernya Gua disini Supaya pada saat dia ngempa Itu Buyar semua guys Disini gua udah lumayan pede nih ya Wah ini kayaknya bisa menang nih ya Jadi gua masih santu-santo ya Kita lihat bakal ngambil apa Disini Wih ada empire lagi Kenapa enggak 6 empire kan Kita sikat bos Kita bakal dapetin 4 crystal empire disini Dengan tambahan Heart rate dan juga Odet Jadi ada 6 empire 6 magic 4 elementalist Dan 4 western desert Disini gua udah keren ya Ini kayak susah banget Dapetin komposisi kayak gini tuh Dan ini gua karena gua gak pake Eva Nah gua berani untuk menggunakan 6-6 guys Karena kalo kalian pake Eva Toughnessnya itu mati guys Kalo kalian punya 6 hero Kayak 6 assassin 6 empire Itu kalian evanya mati Jadi kalian kalo pake Eva Jangan digituin guys Itu nanti kayak Berbuah malam gitu kalian Dan kita bakal liat disini Siapa yang bakal level 3 Ya bukan Odet Bukan Mino juga Minonya tentunya disini Bakal kena bug Gak sempet ulti guys ya Ini yang gawat guys ya Yang gua takutin Ya karena Minonya disini Itu guys ya Minonya itu gak bisa gerak Jadi gua harus kayak gimana Akalin nih guys ya Karena gua pasti Akan menggunakan buku Dan demon shoesnya tuh Di tempat yang sama Yaitu di Odet Jadi gua berharap disini Gimana cara biar menangnya mudah Itu dengan menggunakan Odet Odet itu di Kali 3-in Kalo Odetnya bintang 3 Udah auto-win banget guys Tapi itu belum kejadian-kejadian Dari tadi Jadi disini gua masih gacha terus ya Mencoba untuk mencari Mino Udah mulai nge-lag HP Mino mulai nge-frame nge-frame disini Dan dia pake gatot sekarang ya Udah gak pake lagi yang namanya Tigrel Dan gua bakal geser sedikit disini Karena Kagura nya geser Liat tuh Gua pengennya tuh Si Odetnya berhadapan nama Kagura Jadi Kagura nya langsung instant kill Kita liat mati 3 orang Tersisa Satu saja disitu Hayabusa guys ya Bakal kita bunuhkan disini guys Dan kita bakal berhasil memenangkan Dan cebret ya Dengan semudah itu Kita bisa menangin Itemnya banyak banget Jadi kalo kalian yang pengen mencoba Strategi ini juga boleh Dapetin item sebanyak-banyaknya Dapetin 4 kristal sekaligus Concentrate energi Ada 3 Ada buku Ada sepatu Segala macem Semuanya lengkap Oke jadi gitu aja guys ya Itu gameplay pengen gua tunjukin Kalo kalian pengen coba Boleh banget ya Ini salah satu strategi juga Kalo kalian bingung bang Gimana cara pake EG3 Coba ajarin Ini gua pengen kasih tau ya Itu kayak Udah setelah kayak researchnya Gua kayak Mendeliti Ternyata cara guna ini ya Paling efektif Menurut gua kayak gini Kalo kalian punya ide lain Atau cara yang lebih efektif Buat memakai strategi ini Kalian boleh komen di bawah Ya thank you yang udah nonton Jangan lupa tinggalin like Subscribe channelnya Share ke temen-temen kalian Dan gua Bas Klemens See you di konten-konten berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.